Peningkatan dalam hal kebermanfaatan dari bahan baku yang kita pakai. Sehingga nanti bahan bakunya juga menjadi lebih efektif dan efisien untuk penggunaannya. Di samping itu juga meningkatkan hal yang terkait dengan keramahan lingkungan. Serta proses pembuatan produk yang lebih baik. Nah, itu yang terkait dengan MFJN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi ya, mahasiswa. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya. Tentang Material Flow Cost Accounting. Material Flow Cost Accounting merupakan akutansi biaya dengan aliran-aliran. Jadi, ini dikembangkan di Jerman sebetulnya ya pada akhir tahun 1990-an. Ya, dan diadopsi secara luas di Jepang. Fokusnya adalah penelusuran limba, emisi, dan non-produk yang dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi di lingkungan organisasi. Nah, MFJN itu merupakan salah satu alat ya di akutansi manajemen yang terkait dengan lingkungan. EMA ya, EMA adalah satu set ya prosedur yang digunakan ya dalam perusahaan untuk menghubungkan pertimbangan lingkungan dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi ya. Nah, saat ini organisasi tidak dapat mengabekkan aspek-aspek lingkungan ya dalam kegiatan mereka ya. Mereka harus mencari alat manajemen atau mencari hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita itu memanaj lingkungan itu untuk menjadi lebih berdaya guna. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah salah satunya adalah MFJN ya, alat manajemen ya, yang mempromosikan penggunaan bahan yang secara efisien ya, efektif berkontribusi pada pengurangan limba, emisi, dan non-produk ya. Dan di sini nanti MFJN itu akan meningkatkan transparansi aliran material ya, yang merupakan kunci keberhasilan pemecahan masalah dan peningkatan kegunaan ya di dalam perekonomian ya. Nah, untuk memecahkan masalah organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas ya, sumber daya ya, dan mengurangi biaya secara bersamaan ya. Nah, ini nanti MFJN itu sejalan dengan konsep yang namanya adalah Green Productivity ya, yang dapat digunakan untuk menerapkan ya, bagaimana kita itu mengantisipasi ya, kerusakan-kerusakan lingkungan ya. Nah, tentang dengan itu, maka kita harus tahu dulu ya, apa itu Green Productivity, yang biasa disingkat dengan GP gitu ya. Green Productivity itu sebetulnya merupakan sebuah strategi ya, strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja lingkungan untuk sosial ekonomi yang berkelanjutan ya. Jadi, merupakan ya, alat manajemen lingkungan yang tepat ya, dengan menggunakan teknik dan teknologi yang mengurangi dampak kegiatan lingkungan dan produksi. Jadi, sehingga Green Productivity sebetulnya kita itu berfokus pada bagaimana lingkungan itu kita hemat ya, bisa di manaj dengan baik, sehingga nanti akan membawa kebermanfaatan bagi kita semua ya. Green Productivity itu mengakui pentingnya keberdayaan lingkungan secara keseluruhan ya, dan pengembangannya. Sehingga, konsep dari GP ini menunjukkan bahwa, untuk setiap strategi pembangunan yang berkelanjutan, harus fokus pada kualitas, profitabilitas, dan lingkungannya. Kualitas ditentukan oleh pelanggan tentu saja ya, pelanggan akan memberi bersuara ya, untuk apa? Untuk barang dan jasa yang mereka terima. Nah, di sini, Green Productivity itu nanti akan bekerja untuk memastikan bahwa kualitas yang dipromosikan oleh perusahaan, itu harus menggunakan material yang aman, meningkatkan efisiensi dalam pemprosesannya, dan memperbaiki kondisi kerja yang ada. Nah, MRCA itu nanti juga akan memberikan konsumen ya, yang lebih banyak, berkinerja yang lebih baik, dengan mengedepankan lingkungan ya, dan nilai dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien ya, termasuk efisiensi dalam hal energi misalnya ya, termasuk efisiensi dalam hal pembiayaan, sehingga penciptaan limbah itu lebih sedikit ya, ya, jadi melakukan lebih banyak ya, lebih banyak kita itu manfaatnya ya, dan lebih sedikit kita menciptakan limbahnya ya. Nah, implementasi yang diterapkan nanti harus memiliki manfaat langsung ya, dan memang jangkanya adalah jangka panjang. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya ya, biaya produksi yang lebih rendah ya, kemudian penurunan biaya perawatan, dan pembuangan limbah, serta kualitas produk yang lebih baik, itu satu tujuan dari MRCA ya. Nah, di buku ya, di modul, itu sudah kita jelaskan tentang bagaimana metodologi dari MRCA ya, dimana dia merupakan satu siklus ya, bagaimana kita itu melakukan, memanage bahan baku itu ya, sehingga bahan baku itu berdaya guna ya, menjadi efisien, dan menjadi lebih bermanfaat. Material flow cost accounting, itu juga sebetulnya merupakan alat management ya, yang mempromosikan bagaimana penggunaan bahan baku yang efisien, ya, yang efektif. Baik, MRCA mengukur aliran dan stok semua bahan dalam proses pembuatan produk ya, baik dari sisi monitor maupun sisi fisiknya. Bahannya meliputi bahan baku dan komponen-komponen yang ada, ya. Analisis MRCA memberikan perbandingan yang setara antara biaya yang terkait dengan produk dan biaya yang terkait dengan kerugian material, ya. Sehingga dalam banyak kasus, organisasi tidak menyadari sepenuhnya sejauh mana sebenarnya biaya kerugian material, karena data kerugian material dan biaya yang terkait seringkali sulit untuk diidentifikasi dari informasi konvensional, akutasi, atau mungkin sistem manajemen lingkungan. Nah, di sini MRCA itu nanti akan memungkinkan organisasi atau perusahaan ya, untuk mengidentifikasi penggunaan material dan alirannya dalam proses produksi dan menetapkan biaya untuk semua material tersebut, ya. Sehingga, ya, ada beberapa manfaat dalam MRCA ini, ya. Keuntungan dalam penggunaan model MRCA adalah yang pertama, ya, meningkatkan laba dan produktivitas secara internal, ya. Yang kedua, mengurangi dampak negatif untuk lingkungan eksternal. Yang selanjutnya, ya, nanti berkontribusi pada pengembangan yang berkelanjutan, ya. Corporate Sustainable Development, ya. Kemudian, ya, di sini MRCA juga melacak semua bahan input yang mengalir melalui proses produksi, ya, dan mengukur output pada produk jadi dan limba, ya. Produk jadi dan limba masing-masing disebut produk positif dan produk negatif, ya. Sehingga intinya adalah kita bisa mengenali limba sebagai produk, ya, yang tidak dapat dipasarkan saat bahan dikonsumsi dan fasilitas manufaktur digunakan, ya. Sehingga produk-produk jadi itu nanti bisa kita identifikasi secara detail, ya. Nah, di situ, ya, limba dari manufaktur, ya, MRCA juga mengakui bahwa limba adalah kerugian material dari proses pabrik, dan karenanya, ya, mereka adalah bagian dari sebuah biaya produksi, ya. Mengurangi jumlah bahan dan limba, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Sehingga terjadi yang namanya peningkatan dalam hal keberanfaatan dari bahan baku yang kita pakai, ya. Sehingga nanti bahan bakunya juga menjadi lebih efektif dan efisien untuk penggunaannya, ya. Di samping itu juga meningkatkan hal yang terkait dengan keramahan lingkungan, serta proses pembuatan produk yang lebih baik, gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan MRCA, ya. Next, ke depan, MRCA itu nanti merupakan bagian dari pengukuran kinerja manajemen juga, ya. Nah, untuk pengukuran kinerja manajemen, ya, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Desen yang berikutnya, ya. Jadi kita ketemu, ya, di video berikutnya, ya. Jadi kita membahas tentang pengukuran kinerja. Nah, terkait dengan MRCA ini nanti, saya akan memberikan case-case kecil yang nyata, ya. Dan nanti akan kita diskusikan bersama, ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa MRCA itu merupakan salah satu konsep akuntansi manajemen lingkungan yang baru-baru ini memang lagi bumi, ya. Sehingga banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan MRCA yang juga harus Anda baca. Itu ya. Saya kira cukup dari saya untuk pembahasan MRCA, ya. Kita ketemu di pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan pengukuran kinerja sebuah organisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Salam sejahtera, sehat selalu, dan salam bahagia. Ya. Salam sejahtera, sehat selalu, dan salam bahagia.